Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang akhirnya ditonggak lahirnya Pancasila Tapi bagaimana sebenarnya Anda memaknai peringatan hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tahun? Berbicara tentang upacara tampaknya cukup banyak siswa generasi muda dan orang-orang dari negara ini menghadiri upacara tersebut Berbicara tentang mereka yang mengingat 5 sila Pancasila Secara harfiah ada ratusan juta orang di Indonesia yang dapat mengingat dan mengucapkannya dalam lantang Namun ketika berbicara tentang apakah seluruh penduduk planet ini mampu memaknai dan mengamalkan semua nilai yang terkandung dalam Pancasila Maka sangat sulit untuk mengatakan ya, itu bukan alasan Dilihat dari media sosial, media televisi, dan media cetak Masih banyak fenomena dan penyimpangan sosial yang mengarah pada pelanggaran nilai-nilai Pancasila Misalnya, seorang anak yang membuat orang tua yang membayar untuk membeli tugas seperti pesan dari siswa yang tidak beradab kepada guru sekolah Game online, perkelahian, dan pelecehan di media sosial Perilaku menyimpang ini mungkin terlihat sepele, namun tetap bisa diatasi Tapi, seperti yang tidak kita ketahui, meningkatnya kenakalan remaja dan perbuatan menyimpang di Indonesia Merupakan wujud dari kurang serius negara dalam menafsirkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila Oleh karena itu, setiap ada perayaan nasional seperti hari lahirnya Pancasila Semangat nasionalisme dan semangat Pancasila harus dibangkitkan kembali Oke?